Kisah Nabi Sulaiman membelah dua balita adalah salah satu kisah yang terkenal dalam tradisi Islam Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Ambiyah ayat 79 Menurut kisah tersebut ada dua wanita yang datang menghadap Nabi Sulaiman dan berselisih tentang siapa yang benar-benar ibu dari seorang bayi yang mereka klaim sebagai anak mereka sendiri Kedua wanita ini sama-sama berkeras bahwa bayi tersebut adalah anak kandung mereka karena tidak ada cara untuk menentukan siapa yang benar-benar ibu dari bayi tersebut Nabi Sulaiman kemudian meminta agar bayi tersebut dibawa kepadanya Ketika bayi tersebut sampai di hadapannya Nabi Sulaiman meminta pedang untuk membelah bayi menjadi dua bagian yang sama untuk diberikan kepada kedua ibu tersebut Mendengar permintaan Nabi Sulaiman ini salah satu ibu tersebut langsung memohon agar bayi tersebut tidak dibelah Sementara ibu yang lain setuju untuk membelah bayi tersebut Nabi Sulaiman kemudian menyimpulkan bahwa wanita yang memohon agar bayi tersebut tidak dibelah adalah ibu yang sebenarnya Sementara wanita yang setuju untuk membelah bayi tersebut bukanlah ibu kandung bayi tersebut Kisah ini mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan Serta menunjukkan kemampuan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana dan adil Meskipun kisah ini memiliki unsur yang cukup kontroversial Namun banyak ulama dan cendekiawan muslim menafsirkan kisah ini secara simbolis Sebagai pengajaran moral tentang pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam menjalani hidup Selain itu kisah ini juga mengajarkan pentingnya mendengarkan hati nurani Dan menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan raja yang bijaksana Mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan akal dan hati nurani yang benar Artinya dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung Semua bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya Dalam Tafsir Al-Latif Al-Manan Fi Qulasah Tafsir Al-Quran Karya Assyek Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di Perbuatan bayi ini menjadi salah satu kisah dibalik ayat tersebut Dari sini Nabi Sulaiman melihat bahwa yang mendorong hal itu dilakukan oleh wanita yang lebih tua Tidak lain karena iri dan dengki Jelas di dalam kisah ini bahwa mengeluarkan suatu keputusan yang tepat Dalam sebuah kasus seperti di atas dengan bukti Dan hal-hal yang mendukung serta saksi terhadap permasalahan tersebut Merupakan pemahaman yang Allah berikan secara khusus kepada siapa yang dikehendakinya Ujar Syekh As-Sa'di dalam Tafsirnya Kisah ini juga menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah yang dapat menyelesaikan masalah yang sulit Sekalipun dengan cara yang luar biasa Kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan konflik ini menjadi inspirasi bagi banyak orang Untuk mengikuti jejaknya dalam hidup mereka sehari-hari Nah itu tadi teman-teman tentang kisah Nabi Sulaiman yang membelah dua balita Dan ini merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam tradi Islam Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengatuan bagi kita semua Like postingan ini jika bermanfaat Kalau setuju tulis di komen ya Dan jangan lupa subscribe-nya Serta share ke teman kamu biar pada tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh